Kepala BNN RI Komjenpol Petrus Reinhard Golose bersama personelnya hadir di level 21 Denpasar. Mantan Kapolda Bali ini dalam rangka menonton film Tanpa Ampun yang mengangkat kisah nyata kasus perampokan sadis Money Changer dan ATM di wilayah Kuta serta Kuta Selatan termasuk perampasan Senpi Brimopolda Bali. Kisah tersebut terjadi sejak 2017 dan terungkap 2019. Kepala BNN RI Komjenpol Petrus Reinhard Golose mengungkapkan pesan sebenarnya film ini adalah tidak boleh ada premanisme di Bali. Jika ada maka berhadapan dengan Polda Bali dan jajarannya. Sebagai Kepala BNN siap membackup dalam rangka membuat lebih aman dan nyaman bagi turis yang akan berlibur di Bali. Dengan sendirinya akan mengangkat ekonomi di wilayah Bali dan Indonesia. Golose menekankan film ini merupakan karya anak bangsa mengangkat bagaimana profesionalisme yang ditunjukkan oleh kepolisian khususnya di Bali. Serta memberi pesan bahwa keseriusan polisi untuk menjaga keamanan dan ketertiban tidak perlu diragukan lagi. Saat menjabat Kapolda Bali diketahui bersama memiliki tagline narkoba premanisme Noe. Saat itu membentuk Satgas Counter Transnational and Organized Crime, CTOC. Pada saat bersamaan terjadi perampokan ATM dan Manage Changer serta perampasan senjata polisi. Film ini juga menunjukkan bagaimana profesional Polda Bali dan jajarannya menangani tindak pidana melibatkan mulai dari identifikasi, kedokteran, BRIMOB, CTOC, dan Common Center yang merupakan satu kesatuan. Profesionalisme yang harus ditunjukkan oleh kepolisian. Terungkap juga kasus tersebut oleh jajaran Polda Bali, khususnya yang dipimpin oleh waktu itu Kombe Sport. Sekarang beliau sudah Brigadir Jenderal, Rudy. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada sekarang didukung oleh Polda Bali. Saya sudah menjadi kepala BNN. Tetap kita gaungkan. Dan pesan sebenarnya film ini, tidak boleh ada premanisme di Bali. Ini pesannya. Kalau ada, maka akan berhadapan dengan jajaran Polda Bali. Dan saya sebagai kepala BNN siap untuk membackup dalam rangka kita membuat Bali lebih aman dan lebih nyaman bagi turis yang akan berlindung di Bali. Dan dengan sendirinya akan mengangkat ekonomi di wilayah Bali dan tentunya Indonesia yang kita cintai. Rentetan kasus menonjol ini terjadi mulai 2017 hingga 2019 di Bali. Polisi menembak mati tersangka Alexei Korotkik, 45 tahun, asal Rusia. Pelaku lain, Georgi Zhukov, 39 tahun, asal Rusia. Robert Hope, 41 tahun, asal Ukraina. Naira Kumarian, 32 tahun, warga negara Rusia. Ditangkap hidup-hidup. Rais Wantara, Bali TV